Wah, jadi mulai hari ini jodoh aku gak bisa ngerasain apa-apa Air ini manis banget, aku harus cari orang yang gak bisa ngerasain air ini Ren, gue aus banget, bagi air dong Eh, jangan-jangan Ih, Ren, ini minuman apaan sih? Manis banget, aneh Syukur deh, berarti dia bukan jodoh aku Apa lo bilang? Orang gue udah ketemu jodoh gue, ciri jodoh gue jalannya lompat-lompat Kodok kali Ya, saudaranya Hai, Lia, ciri jodohmu apa? Ciri jodoh gue indera pengecapnya pahit, jadi dia cuma bisa ngerasain pahit Yang pasti jodoh gue lebih bagus daripada lo, ciri jodoh lo apa? Jodoh aku kehilangan indera pengecap Ren, besok lo dateng ke acara nikahannya bu guru gak? Bu guru nikah Iya, woy, ternyata selama ini jodohnya bu Susi itu Pak Johnny Bukannya mereka sering berantem kayak Tom and Jerry Iya, tapi tadi ciri jodohnya bu Susi gak bisa berkedip Dan tiba-tiba hari ini si Pak Johnny gak bisa berkedip, woy Jodoh aku kemana ya? Aku udah kasih air ini ke satu sekolah, tapi semuanya bisa ngerasain manis Guys, tau gak? Ada anak baru, ganteng banget Ya iyalah ganteng, lo gak tau deh itu pangeran Jadi pangeran sekolah di sekolah kita Pasti pangeran jodoh gue, woy Permisi, ruang kelas A dimana ya? Kalian siapa ya? Kami pengawal dari kerajaan, kami mau mengantarkan makanan untuk pangeran Enaknya jadi anak raja, makanan aja khusus Pangeran sedang sakit, lidahnya bermasalah, jadi tidak boleh makan sembarangan Sakit? Kemana ya pangeran? Hei hei, culun, jangan nyari-nyari pangeran deh Pangeran itu jodoh gue Halo, salam kenal, aku anak baru disini Eh ya ampun, ganteng banget pangeran Kamu pasti jodoh aku Nih minum-minuman aku pangeran Pangeran, ini minuman aku Ih apaan sih lo ikut-ikutan? Tenang, aku bakal minum dua-duanya kok Gimana rasanya pangeran? Gimana? Minuman ini kok rasanya Minuman ini rasanya tawar Berarti kamu jodoh aku pangeran? Bukan, lo jodoh gue pangeran Ciri jodoh gue kehilangan indera pengecap Iya, bukannya tadi pagi kamu bilang jodohmu cuma bisa ngerasain pahit Kamu bohong kan? Apaan sih, gue gak pernah bilang gitu ya Jangan fitnah deh Anak-anak, ayo cepat masuk ke kelas Jam pelajaran sudah mau dimulai Gimana ya cara buktiin kalau Lia itu bohong? Guys, tau gak gue pacaran sama pangeran? Wah, calon putri Lia Lia, jodohmu kan lidahnya pahit Udah deh, Ren, mendingan lo ngaca Lo itu culun gak kayak Lia Gak usah ngaku-ngaku, pengen banget jadi Lia Guys, tapi tadi pagi Lia bilang Bodo amat, bodo amat Hai, aku mau buktiin siapa jodohku yang asli Kalian bisa kan makan makananku ini? Apa? Iya, aku mau kok Ih, pangeran, kamu gak percaya aku jodohmu? Aku harus pastiin jodoh aku yang asli Aku gak boleh sampai salah pilih jodoh Tapi emangnya ciri jodoh kamu bisa rasain apa, pangeran? Ih, kok kamu nanya gitu sih? Mau curang ya? Jodoh aku cuma bisa ngerasain manis Yaudah, kalian makan aja ya Oke, aku makan Gimana rasanya? Pangeran, makanannya manis banget Tuh kan gak salah lagi aku jodohmu Hmm, makanannya rasanya asin banget Tuh kan gue bilang apa, dia itu penipu Dia bukan jodohnya pangeran Gak mungkin Ren, kamu jodoh aku yang asli Hah? Apa? Tapi pangeran Diam kamu pembohong Aku sengaja bilang jodohku bisa ngerasain manis Biar tau siapa yang bohong Sebenarnya jodohku cuma bisa ngerasain asin Enggak, enggak, pangeran Jadi... Jadi sekarang kamu pacar aku ya? Iya, pangeran Pangeran, aku mau jujur Sebenarnya tadi aku rasain makanan itu asin Aku bercanda tadi Hah, Lia Kamu bohong mulu sih Dasar loh, Lia Udah nipu kita semua Enggak, guys Gue calon putri beneran Calon putri mimpi Dasar penipu, Lia Mengatur jodoh atau mengatur adik Mengatur jodoh deh sekali-kali Makan pahit atau makan asin Biasanya kan yang pahit-pahit itu bagus Kayak pare Gila, Ren Kasian banget jodoh lo Jodoh pake bandoping atau topi hitam Bandoping deh biar lebih lucu Aih, Ren Nanti jodoh lo jadi banci lo Ya enggak lah Jodoh pake kaos atau pake dress Pake dress ah biar unik Ya ampun, Ren Lo aneh-aneh aja sih milihnya Itu enggak bisa diganti tau seumur hidup Masa sih? Jodoh bawa tas hitam atau boneka pink Boneka pink ah biar matching sama bandonya Jodoh tidur lama atau bangun Tidur aja deh, kasian dia pasti capek Ren Lo udah ketemu jodoh lo belum? Jodoh gue kakak kelas kita, si Jonathan Aku belum ketemu sih Kira-kira jodohku kemana ya? Eh, si Jamal kemana ya? Apa dia bolos sekolah hari ini? Jamal Temen-temen, gue telat gara-gara ketiduran tadi Loh Hah? Satu orang meninggal setiap kali aku bersin? Gimana nih? Aku kan lagi flu Ren, kamu kenapa? Kayak lagi mau bersin tapi ditahan-tahan gitu Ini mas, setiap kali aku bersin Akan ada satu orang yang meninggal Wah, kalau gitu mama harus lakban mulut kamu Weh, kamu ngapain ngelem mulut kamu kayak gitu? Kena kutukan bersin juga ya? Iya, tiap orang yang ketemu aku terus aku bersin Dia bisa meninggoy Cindy, apotek deket sini dimana ya? Kenapa Ren? Mau beli obat flu? Wah, kasian kamu Aku pergi beliin ya Oke, makasih Sin Cindy kemana ya? Lama banget Ren, ada kabar duka Cindy meninggoy tadi di jalan Apa? Jangan-jangan dia kena kutukan bersin aku Akhirnya gue bisa nyingkirin Cindy Dan pacaran sama pacarnya Apa? Jadi kamu yang udah nyelakain Cindy? Ren, jangan sampai ada yang tau ya soal ini Tiba-tiba sesak nafas Vote apalagi nih? Semua orang akan vote kamu baik atau jahat Kalau hasilnya jahat, kamu akan dikutuk jadi alien Gak mau gak mau, masa aku jadi alien? Ren, kalau lo mau gue vote baik, lo harus bantuin gue Boleh tuh, bantuin apa? Taruh cicak ini di dalam tasnya bu guru Ih, yang gak maulah, nanti bisa diomelin Yaudah, gue vote lo jahat Yaudah lah, masih banyak kesempatan Wah, vote aku baik dong Ada syaratnya Lo kasih surat cinta gue ke Kevin Tapi jangan bilang surat ini dari gue Bilang aja dari lo Kalau diterima jadi pacar Baru lo bilang surat ini dari gue Gimana? Oke, oke Kevin, ini ada surat dari Nana Aduh, keceplosan Oh, ogah gue jadi pacar dia Dia kan rese Karena lo bodoh, udah mau aja disuruh-suruh Gue vote lo jahat Eh, nak, Kevin nolak Apa? Kan gue udah bilang Jangan kasih tau surat itu dari gue Udah, gue vote lo jahat Hah? Wiii Minuman merah atau minuman kuning? Minuman kuning deh lebih menarik Jadi kekuatannya aku bisa liat gaji semua orang Nak? Papa beliin aku HP baru dong Yaudah, papa belikan Nokia ya Uang papa gak cukup untuk belikan kamu HP yang mahal Ih, papa pelit, gaji papa kan banyak Minggir-minggir Lala, orang paling kaya seplanet mau lewat Orang kaya dari mana? Gaji kamu aja cuma 50 ribu Ih, bisa diem gak sih lo? Rin, kamu gak nonton Blackpink? Enggak, Ren Aku gak punya duit Kamu mau bayarin kah? Boong, gaji kamu aja gede Halo guys, tau gak sih Gue abis ngeborong 20 tiket Blackpink Masa sih? Emangnya gajimu cukup? Gaji gue 800 juta Ternyata banyak orang yang suka boong ya Iya, Ren, bener banget kita gak boleh terlalu percaya sama orang Oh iya, Ren, gue mau nawarin lo kerjaan Lo mau gak? Gajinya 70 juta Kerjaan apa ya? Gaji dia aja cuma 13 ribu Jadi, kerjaannya itu? Hah, aku cuma punya 200 jam Gimana caranya aku hidup kalau gini? Ren, udah beli seragam baru belum? Eee, berapa bu harganya? 80 jam Yaudah, aku beli satu pasang dulu deh Permisi, mau beli makanan sama minumannya dong Untuk makanannya 50 jam Untuk minumannya 30 jam Mahal juga ya Kalau gitu aku beli makanannya dulu deh Ren, kamu belum bayar uang sekolah 2 bulan Kamu mau dikeluarin dari sekolah ini? Jangan, bu Oke, totalnya jadi 120 jam ya Eee, bu Saya bayar Swaro dulu ya Hah, yaudahlah Ren, mau beli minum gak? Lagi promo nih Cuma 1 jam Sisa 1 tapi Wah, kebetulan Mau dong Gue juga mau beli Sisa 1 kan Buat gue berarti Tapi kan aku duluan Bodo amat Gue punya 5000 jam Gue bisa lakuin apa aja yang gue mau Gak peduli Loh, kok jamku nambah? Hei, lo nolong jam gue ya Hei, lo nolong M nutzen Terima kasih telah menonton!